Jangan lupa subscribe youtube channel AJ News Official dan nyalakan lonceng notifikasinya Terus walaupun istri yang satu boleh bekerja dan saya tidak boleh bekerja ya saya setengah ikhlas Alhamdulillah gitu kan Terus untuk apa ya kebebasan yang satu 100% saya 20% ya sejauh ini agak-agak memberontak gitu kan Jadi memang ada banyak jadi semuanya tergantung kadar keikhlasan kita dan pasangan Tapi kalau misalkan sekiranya itu sudah sampai menzolimi batin sebaiknya saya tidak menganjurkan bercerai ya Karena menganjurkan bercerai itu hanya sehatan tapi sudah harus dipikirkan secara realistis Karena kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh suami ke istri itu akan berdampak ke dirinya sendiri Akan menghancurkan reputasinya, menghancurkan karirnya, menghancurkan segala galanya yang ujung-ujungnya Lagi-lagi istri yang akan dikambing hitamkan Jadi betapa sulitnya ya menjadi perempuan Nah untuk perempuan yang baru bergabung, yang aku belum kenal, salam kenal Untuk yang sudah kenal, hi semuanya, stay safe Tetap jaga kesehatan, tetap semua-muanya Jadi kali ini aku mau membahas tentang Problematika berumah tangga Jadi aku bakal ngajakin teman-teman semua untuk disini kita sama-sama sharing Karena kita akan sharing disini dan bercerita tentang problematika atau intrik dalam berumah tangga Hai Kak Ju, hai di Polistur, Polistur Aceh Sempeti, seperti ini ya Sempeti baik Semua perempuan gak mau dipoligami, Kak Coba aja poligami itu terjadi sama kakak Saya rasa yang sakit, kakak rasa juga sama seperti yang gue darawat dirasakan Nah ini yang lagi saya bahas Jadi ini yang lagi saya bahas Jadi disini tergantung pembicaraan kita terhadap suami ya Walaupun memang ada yang namanya kadarulah Tapi juga ada pembicaraan kita terhadap suami Saya yakin ketika suami memutuskan poligami Dia sudah mengukur bagaimana kemampuan istrinya dalam menerima Saya yakin Kalau menurut pengakuan suami saya Sejak awal memang istrinya mengizinkan beliau menikah lagi Cuma tidak menyangka kalau istrinya itu saya gitu kan Karena kalau dari beliau sudah ngomong bahwa Boleh menikah lagi asal bukan dengan orang Aceh Jadi saya gak tau disini siapa yang bohong Apakah suami saya atau mantan istrinya Tapi yang jelas ketika saya mau dipoligami Waktu itu pertimbangan saya